Intro Halo Sobason, saya Jufikir Ahmad Mitsubishi Pajero Sport merupakan salah satu SUV leather frame favorit di Indonesia dan waktu pameran Gias 2024 Pajero Sport dapat ubahan minor di eksterior dan juga di interior untuk eksterior ya tampilannya kayak begini ya Sobason dan untuk lebih detailnya Sobason bisa cek video Sound and Machine yang bahas Pajero Sport minor change waktu pameran Gias 2024 nah sekarang kita mau bahas Pajero Sport facelift ya ini masih baru yang udah upgrade audio nih Sobat Sound upgrade audionya di Gerai Kartens Otosan dan upgrade-nya kayak gimana? kalau penasaran, ikutin terus video ini Sobason, sekarang kita udah dari Kartens Otosan dengan Mas? Juppe Juppe ya? ya nah tunggu lagi kita, sebelumnya kita bahas Jaris Cross ya ya, Jaris Cross sekarang kita bahas Pajero Sport dan kayaknya Sound and Machine belum pernah nih bahas upgrade audio Pajero Sport iya belum oke untuk upgrade audio Pajero Sport ini apa nih Mas Juppe? untuk Pajero Sport ini upgrade-nya adalah dia untuk bagian depan ada speaker 2-way ya 2-way? 2-way itu menggunakan vokal, bagian belakang juga ada 2-way juga menggunakan vokal vokal? kemudian untuk bagian depan di jog sebelah kanan sama sebelah kirinya itu ada amplifier sama ada prosesornya oh nah terus kalau untuk bagian paling belakang atau bagasi disana ada subwoofer full vokal jadinya? full vokal ya untuk speakernya sama subwoofer kayak gitu itu speakernya tipe apa yang vokalnya? kalau untuk vokalnya speakernya menggunakan yang PS165SF yang slide fiber jadi kalau untuk mid-busnya kita tempatkan untuk tampilannya OEM Lux di bagian originalnya kemudian untuk tweeternya biasa di bagian pintu oh di pintu? iya udah ada dudukannya ya? udah ada jadi tinggal pasang aja? iya dan untuk di bagian belakang itu kan aslinya kalau untuk Pajero Sport ini kan koksial sistemnya jadi kita bikinnya untuk mid-busnya itu tampilannya OEM Lux tetap ya di bagian pintu bawah kemudian untuk tweeternya kita buatkan dudukan di bagian atasnya di bagian pintu jadi kita buatkan juga untuk 3D printingnya iya jadi kita tempatkan untuk bagian tweeter di atas mid-busnya di bawah seperti itu jadi subnya pakai vokal yang apa? subnya pakai vokal yang slim vokal slim ya yang 10 inci oh yang 10 inci iya itu kita custom di bagian sebelah kanan bagian bagasi seperti itu kayaknya udah sering banget ya pakai vokal apapun mobilnya, apapun instalasinya vokal sih pikernya karena ya mungkin kita tahu ya kalau karakteristik dari vokal kan kalau kita style musik aja yang paling kedengeran juga vokal dari penyanyinya itu udah bagus banget ya yang pertama clean juga clear suaranya kemudian ditambah lagi untuk suara dari tweeternya juga kita dapat gemerincing-gemercing dari musik-musik ya kalau kita style yang akustik dan segala macem padahal slide fiber itu kan masih hitungannya masih entry ya iya nah itulah, itulah bagusnya vokal kayaknya nih apapun mobilnya, apapun instalasinya mau yang OIE, mau yang sampai custom pillar sekalipun vokal speaker nya iya karena emang vokal juga terutama juga enak ya untuk dipakai daily use jadinya ya itu mungkin orang-orang tertarik untuk pakai vokal seperti itu tadi udah pakai DSP ya DSP sudah pakai kita menggunakan dan kita percayakan untuk dari Alpine Alpine yang M60 strip 4 M60 strip iya, jadi kita tempatkan di bagian jog sebelah kiri untuk di mobil Pajero Sport ini oh berarti tipenya yang entry dong kalau yang 604 iya kemudian untuk amplifier nya kita tempatkan di bagian jog sebelah kanan iya itu kita pakai zapco zapco iya emang untuk DSP nya pas gitu kan itu kan apa namanya speaker udah upgrade depan belakang gitu itu sama sub nya juga dengan DSP kayak gitu cukup gitu buat channel-channelnya? cukup, cukup, itu cukup banget dan apalagi juga ditambah power dengan dari zapco ya jadi udah cukup banget untuk pengaugurkan sistem audio di mobil Pajero Sport yang ini oh oke oke mungkin boleh lihat dari bagasi dulu kali? boleh, boleh, boleh banget, boleh banget oke kita lihat bagasinya yuk Sobat Son iya oh jadi ini subwoofer nya nih? iya ini subwoofer nya kita tempatkan di bagian sebelah kanan dari bagasi ya iya jadi kita juga buatkan custom untuk box nya oke subwoofer nya jadi bagasinya ini masih berfungsi secara normal jadi kalau mau taruh barang pergi-pergi itu masih bisa untuk taruh barangnya di bagasi oh ini emang maunya pemilik ya bikin subwoofer pasif? oh dan ini juga box nya masih bisa dibuka-buka kayak gini oh berarti masih masih fungsional iya betul mungkin kapasitas bagasi ya sedikit makan space ya iya tapi nggak begitu banyak lah kalau segini iya betul-betul bagian sebelah kanan ini ya sekilas sih agak mirip ini ya kalau mungkin Sobat Son masih inget ya yang limited edition-nya Pajero Sport kan ada subwoofer itu di bagasi oh iya betul-betul-betul ya masih mirip lah masih mirip dan kita juga buatkan untuk cover nya disini jadi kita selaraskan dengan interior dari mobil Pajero Sport ini oh seperti itu oh ini kosong ya maksudnya cuma ini masih kosong ya karena kan biasanya kalau ada upgrade audio disini kan disini ada perangkat pendukung kayak power atau DSP betul-betul tapi powernya tadi dipindah ke depan apa? dipindah ke depan posisinya emang di depan? iya di bagian depan aja kita taruhnya seperti itu wah ini simple nih ya dan sekilas ini agak mirip sama ini ya Pajero yang limited edition kan subwoofer ada disitu juga iya betul-betul-betul cuman ini versi kartens lah versi kartens ini bisa jadi referensi menarik nih buat yang mau pasang subwoofer pasif tapi gak makan banyak bagasi betul jadi gak akan apa ya gak makan banyak ruang lah untuk di bagasi apalagi kan juga misalkan mobilnya mau dipakai daily kan jadinya kalau subwoofer ditaruhnya di tempat yang terlalu banyak makan ruang jadinya kan ganggu banget untuk di bagian bagasi jadi kita dapatkan di bagian sebelah kanan seperti itu iya iya oke oke ini bener-bener dijaga ya fungsi bagasinya iya dong harus dong wah ini kan ya ini cuman subwoofer pasif aja ya iya mungkin kita lihat kabin depan kali ya boleh 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 kita ke depan oke kita lihat tuh kabin depannya iya wah ini tampilannya standar ya iya kelihatannya kayak gak ada yang dirubah sama sekali tapi padahal disini juga udah dirubah untuk speaker-speakernya jadi bener-bener kelihatan OEM ya iya kelihatan standar padahal dalamnya udah diubah betul 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 dan ini juga head unit udah diganti oh head unit doang paling yang paling kelihatan ubahannya iya betul 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 wah ini bisa jadi inspirasi buat yang mau upgrade audio tapi gak kentara gitu upgradenya iya wah ini bener-bener simpel tapi ya untuk suara ini masih belum ya kita mau bahas sedikit mengenai perangkatnya nah cuman oh tadi ini DSP di bawah jok ini ya iya DSP ada di sebelah kiri oh disini DSP nya itu pakai Alpine yang M60 strip 4 oke terus di yang kanan ini ada Zapco ada Zapco iya buat powernya dan head unit kita pakai yang Pioneer kita ganti Pioneer terus Twitter ya kita ada di sebelah kiri sama sebelah kanan nih kita taruh di sebelah sini oh ini masih standar ya ininya iya betul rumah Twitternya wah ini berarti bener-bener dalamnya doang yang diganti iya sama mid bus kita tampilannya OEM Luxe aja wah OEM Luxe ya tuh wah ini jadi penasaran nih suaranya kayak gimana boleh 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 soalnya udah tampilannya standar sih tapi suaranya kayak gimana itu yang mesti dibunyiin gitu dong oke kita dengerin yuk suaranya kayak gimana setelah upgrade audio yuk coba deh Kak stos sól betul super hebat их teman c Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton